Fasa adaptasi dalam lobster yang tawar itu kayak gimana sih? Ayo kita bahas. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTube-ku Prataman Mikandoro. Di video kali ini aku akan membahas soal fasa adaptasi itu seperti apa. Jadi mungkin video kali ini kita akan membahas lebih detail soal fasa adaptasi. Adaptasi itu sebenarnya dilakukan ketika si lobster ini dia pindah ekosistem yang baru dia akan berusaha untuk adaptasi. Karena ada beberapa patokan dalam budidaya lobster air tawar sebenarnya ada lima, tapi yang kita pakai di kantor ini cuma tiga. Nah, ada beberapa patokan ketika budidaya lobster air tawar yang perlu kalian pahami dan perlu kalian persiapkan ketika memulai untuk lobster air tawar, apalagi dalam fasa adaptasi. Kalau dari tiga hal ini, itu adalah yang kita perhatikan itu adalah mengenai soal suhu, kemudian pH, dan yang terakhir soal amonia. Nah, akan aku bahas satu persatu di video yang mungkin cuma sekitar 5-6 menit pembahasannya. Yang pertama itu adalah soal suhu. Nah, ngobronin soal suhu lobster air tawar itu butuh suhu antara 20 derajat celcius sampai kurang lebih sekitar 30 derajat celcius. Akan tetapi, dalam satu ekosistem, itu usahakan dalam satu hari tidak berubah suhunya lebih dari 5 derajat. Biasanya ini fatal untuk teman-teman yang punya kolam di outdoor. Jadi, kalau teman-teman punya di lokasi outdoor dan nggak bisa nangani masalah suhunya, yang terjadi itu kayak gini. Jam 4 pagi itu suhu sehingga antara 18-21 derajat celcius sampai jam 9-an lah, antara jam 4 sampai jam 9-an lah. Kemudian nanti sekitar jam 12 sampai jam 2 siang itu suhu bisa naik secara drastis hingga 31 derajat celcius. Apalagi untuk teman-teman yang rumahnya di sekitar daerah katolik siwa, itu bisa tinggi banget biasanya suhu. Kadang bisa sampai 33 derajat celcius. Nah, perubahan suhu yang dalam satu hari lebih dari 5 derajat celcius ini menyebabkan si lobster ini akan berusaha untuk adaptasi terus. Ketika dia berusaha untuk adaptasi terus, nah fase itu nggak akan selesai-selesai. Jatuhnya dia akan gagal moping. Jadi, posisi lobster ini kematiannya, skuntutnya ini kayak menggang di dalam. Seharusnya ketika moping, yang keluar bukan kulit arinya, tapi adalah jangkang yang sedikit lunak harusnya. Karena dia untuk, ini kok, ekosistem itu kok berubah-ubah ya? Dan ini kok kayaknya, lokasinya kok berbeda dengan yang lain? Dia merasa seperti itu, dia akan berusaha untuk adaptasi kulit. Yang pertama adalah soal suhu. Yang kedua adalah soal pH. pH ini usahakan untuk selalu balance. Nah, pH ini yang bisa dilakukan adalah 6-8 pH, antara 6-8 yang bisa dipakai. Usahakan untuk tetap konstan. Konstan ya, tetap konstan. Kalau yang biasa aku pakai adalah di 7,4-7,6. Jadi, selisihnya hanya sedikit sekali. Cara untuk menjaga pH ini tetap konstan, aku pakai alami. Jadi, caranya adalah pakai garam ikan, ataupun pakai larutan hal terkapan. Kalian bisa beli sendiri di sana, atau teman-teman bisa cari di Tokopedia Banyak. Atau teman-teman yang mau support kita, teman-teman bisa cek di Tokopedia kita, itu ada di situ. Kemudian, Eh, orang-orang rekaman, eh! Oke, lanjut. Jadi, yang ketiga, yang fase yang berikutnya adalah soal amonia. Nah, soal amonia ini, kita biasanya pakai probiotik untuk memecah nitri dan nitrat. Oke, gitu dulu. Untuk fase adaptasi, kesulitan kalian ketika fase adaptasi itu, itu adalah saranku. Jadi, see you next time. Bye. Sub indo by broth3rmax